Selalu ditemukan orang mayat di hutan. Mayat pria yang diperkirakan berusia 40 tahun, pertama kali ditemukan oleh warga yang hendak berkebun di Blokuntili Desa Tanjung Jaya, Kejamatan Panimbang pada Senin 4 September 2023. Saat ditemukan, mayat pria tersebut menggunakan pakaian kemeja warna abu-abu dan celana pendek warna putih serta di bagian leher terikat tali tambak. Penemuan mayat tersebut kemudian dilaporkan ke Ketua RT yang langsung diteruskan ke kepolosian sektor Panimbang. Setelah dilakukan oleh TKP, diketahui mayat tersebut bernama Jaya warga desa Tanjung Jaya. Tasma, selaku kakak korban membenarkan bahwa mayat yang ditemukan warga tersebut adalah adik kandungnya yang telah hilang sejak 3 hari lalu. Tasma menyebut korban mengalami gangguan jiwa sejak 4 bulan lalu. Kedakannya depresi. Jadi jangan bikin keruh ya kan? Mending terus terang keluarga mah. Gitu. Hari apa itu? Tiga hari ini? Soalnya mah, saya kan habis nyari dari pesisir jongor, ketemu, paginya ngambil anaknya, sampai ke rumah saya. Saya kan ngantuk. Tidur jam setengah tiga bawa motor saya. Pinjem kang ke tete-tete-nya. Jadi lari ke AGEHU. Ke AGEHU naruh anaknya di adik saya lagi. Ya, adik saya itu. Dia sendirian berangkat. Itu hari itu terjadinya. Jasad korban kemudian dibawa tim Inavis Polres Pandeglang untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut. Ranggai Kaputra, Jurnalis Bandar TV, dari Pandeglang, Memberitaka. Sampai jumpa di video selanjutnya.